Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini sedang berada di lokasi Sungai Cimoyan Tepatnya di Poktan Makan Jaya, Desa Ganggae, Kecamatan Picu Lokasi ini, ini yang dulu kami videokan Air Sungai Cimoyan kembali bersih, petani dan warga Kecamatan Picung kembali bernapas lega Global Expos TV Pandeglang, Rabu 25 September 2024 Setelah viralnya pencemaran limbah dari galian tambang pasir di Sungai Cimoyan Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten, situasi kini berangsur membaik Debit air sungai yang sempat tercemar kini kembali jernih Membawa kabar baik bagi para petani dan warga sekitar yang sangat bergantung pada aliran air ini Badan Penyuluh Pertanian, BPP, melalui Pengawas Pertanian Kecamatan Picung, Yayat Sunarya Langsung turun ke lokasi untuk memantau keadaan para petani, terutama di Desa Ganggaeng Yayat memastikan bahwa debit air di sungai tersebut kini sudah memadai untuk kebutuhan irigasi sawah petani Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Muspika Kecamatan Banjarsari Yang telah bergerak cepat dalam menangani situasi ini Di tengah kemarau panjang, kebutuhan air sangat mendesak Baik untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi Kini, air dari sungai Cimoyan sudah kembali bisa digunakan oleh masyarakat, ujar Yayat Di tempat terpisah, Ketua Kelompok Tani Poktan Desa Ganggaeng, Jumroni, menyatakan hal serupa Ia menjelaskan bahwa air dari sungai Cimoyan kini sudah bisa kembali dimanfaatkan oleh warga Baik untuk mengairi sawah maupun keperluan domestik Kami selaku pengguna air sangat berterima kasih Pada dasarnya, air sungai yang sempat tercemar ini kini sudah bisa digunakan lagi Baik untuk irigasi maupun keperluan sehari-hari, ujar Jumroni Pencemaran akibat limbah tambang pasir di sungai Cimoyan Sempat menjadi perhatian publik setelah keluhan warga menyebar di media sosial Aksi cepat tanggap dari pemerintah setempat dan pihak terkait berhasil mengembalikan kualitas air Sehingga warga dan petani dapat kembali beraktifitas seperti biasa Kondisi ini diharapkan terus terjaga Mengingat sungai Cimoyan menjadi sumber air vital bagi masyarakat di kecamatan Picung dan sekitarnya Sahabat-sahabat setia Global Expo TV semua, dimanapun Anda berada Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expo TV Supaya terus like, komen, share, dan subscribe Agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini Yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya Laporan reporter Global Expo TV Kabupaten Pandeglang, Ahok dan Tarman Gojin mengabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini sedang berada di lokasi sungai Cimoyan Tepatnya di Potan Makan Jaya, Desa Ganggaeng, Kecamatan Picung Lokasi ini, ini yang dulu kami videokan Kami shoot pada saat itu sebelum terwujudnya mediasi dengan para pihak terkait Jadi Alhamdulillah, air ini sudah mulai bening Sudah mulai bening ya Pak Joroni ya? Sudah mulai bening Bisa digunakan untuk mengairi pertanian Untuk cuci, mandi, dan kebutuhan lainnya Walaupun masyarakat Kalau untuk air minum, konsumsi Tidak dari sungai ini Tidak dari sungai ini Ini kondisi Cimoyan Walaupun debit airnya agak kecil Tapi sudah luar biasa Luar biasa, lumayan cukup bening Cukup bening Guna memenuhi kebutuhan masyarakat Di saat kondisi kemarau ini Kepada semua pihak Yang telah membantu Terwujudnya mediasi Kami ucapkan terima kasih Kepada Bapak Camat, Kecamatan Picung Bapak Kapolsek Bapak dan Posmil Kemudian kepada Tripika Bapak Kapolsek Bapak Camat Bapak dan Ramil Kecamatan Banjar Sari Serta teristimewa Kepada para pengusaha pasir Atau perwakilan dari empat perusahaan Yang ada di Banjar Sari Serta semua pihak Yang sudah membantu Terwujudnya mediasi Serta adanya sebuah komitmen bersama Kami haturkan terima kasih Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Semuanya Menjadi nilai ibadah Di mata Allah SWT Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!